Kalau diungkap, ada penjahat-penjahat yang mengumpet di balik jabatan kekuasaan. Nah, kemudian dengan kekuasaannya itulah, baik jabatannya, institusinya, perintah-perintahnya, uangnya, dia pakai lah untuk membunuh Munir itu. Menurut laporan hasil TPF Munir, pembunuhan Munir itu adalah operasi intelijen. Nah, karena memang menggunakan fasilitas-fasilitas intelijen. Misalnya, agen-agen itu sebenarnya kalau dalam bahasa intelijen itu artinya prajurit-prajuritnya.